Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di channel Bang Otoy Mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbahagia keselalu di kesempatan kali ini Di video berikut ini saya akan membahas masih layakkah kalau kita memiliki STB B860H Yang versi 2.1 ataupun yang versi 1.1 Ya tentunya jawabannya teman-teman bisa simak, ikuti terus videonya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Bang Otoy Channel Ya jadi di hadapan saya ini merupakan tampilan dari STB B860H versi 2.1 Yang memiliki spesifikasi RAM 2GB dan 4GB untuk rukumnya teman-teman Dan ini masih menggunakan OS 6 ya Coba kita cek dulu disini Tentunya teman-teman sudah tahu yang memiliki STB B860H ya ini Kita lihat disini untuk versinya itu OS 6 Nah ini firmwarenya Samsung Smart TV Oke kemudian kita back saja teman-teman Ini untuk firmwarenya ya Dan kalau ditanya masih layak atau tidak Tentunya disini masih bisa saya gunakan untuk menonton aplikasi-aplikasi yang ada disini teman-teman Nah karena dia masih menggunakan OS 6.0 atau Android 6 Tentunya aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan itu ya harus menyesuaikan Ataupun sesuai dengan dukungan OS versi 6 Dan disini untuk aplikasi YouTube Ini masih bisa digunakan teman-teman Tapi kita itu harus Tidak melakukan upgrade Ya jadi untuk versi OS YouTube nya Kalau kita upgrade ke versi yang terbaru Dia bakalan memiliki masalah teman-teman Dan kebetulan disini untuk YouTube nya itu Versi Nah ini Jadi versi 2.01 Sementara sekarang sudah YouTube versi 4 Jadi kalau kita update ke versi YouTube versi 4 Tentunya ini tidak bisa digunakan teman-teman Jadi kita pertahankan untuk aplikasinya Yang versi lama Jadi versi yang masih disupport untuk Android 6 Kemudian untuk TikTok Nah ini untuk TikTok nya Masih bisa kita gunakan teman-teman Masih bisa kita tonton ya Jadi masih nyaman untuk kita menggunakan Aplikasi TikTok di STBB 860H Untuk OS versi 6 Kemudian aplikasi IC Ini juga masih bisa kita Gunakan teman-teman Kita bisa Tonton ya Berbagai macam film Yang ada disini Karena ini adalah aplikasi VOD Video on demand Jadi kita bisa berlangganan disini Kemudian Untuk aplikasi yang lain Seperti video WTP Menggo TV Ini masih bisa kita Gunakan ya teman-teman Yang penting Yang perlu diingat itu adalah Versi daripada aplikasinya itu Jangan yang versi terbaru Atau versi yang support dengan Android 6 Nah ini untuk Google Play nya Juga disini bisa kita Jalankan ya Apabila teman-teman mungkin Mau sewa film Di Google Play Jadi ini masih bisa kita Jalankan di STB Android B860 Hub Ya Kemudian Siapa lagi Untuk game nya Ini kita bisa Menggunakan Ataupun Menginstall aplikasi DPSD Emulator Ini juga masih bisa Berjalan dengan baik Teman-teman Kemudian Untuk Games Ini juga masih bisa ya Coba kita coba Nah di Traeger Ini juga masih bisa Berjalan ya Ya tapi Minta update Kemungkinan kalau Di update ya Sudah tentu bisa Berjalan di Perangkat STB ini Jadi Solusinya ya Kita jangan Update Pembaruan Versi terbaru Karena Mungkin saja Ketika kita Mau melakukan Update Ya tentunya Akan terjadi Banyak masalah Pada STB Ataupun pada Perangkat Lama yang Masih kita gunakan Jadi kalau misalkan Teman-teman mau beli Beli lah yang Versi terbaru Versi 5.0 Atau STB HG680FG Itu yang sudah OS terbaru lah OS Android 10 ke atas Jadi Kita masih Banyak di support Aplikasi-aplikasi Yang tentunya Kita mau gunakan Kalau STB Versi 2 Ya ini Keterbatasan supportnya Ya Baik teman-teman Jadi seperti itu saja Video saya kali ini Masih layak Ketika kita Memiliki STB B860F Versi 2 Ataupun Yang versi 1 Jadi kalau Ditanyakan Masih bisa dipakai Ya masih bisa ya Yaitu catatannya Tadi Kita Jangan melakukan Update Atau cari Aplikasi-aplikasi Yang support Dengan STB B860F Versi 2 Terima kasih Yang sudah menyaksikan Video saya Dari awal sampai akhir Jangan lupa di Like Comment Dan subscribe Untuk Bang Auto Channel Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa